Kita akan informasi selanjutnya pada sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini. Di hadapan Majelis Hakim, Ferdi Sambo menceritakan saat istrinya Putri Candrawati menemuinya di rumah pribadi Saguling, begitu tiba dari Magelang. Putri mengaku pada Sambo jika istrinya diperkosa Yosua. Menurut Sambo, Putri juga diancam saat Yosua hendak memerkosa istrinya. Namun Sambo mengaku peristiwa pemerkosaan baru diketahui saat bertemu istrinya di Jakarta sepulang dari Magelang pada 8 Juli 2022. Sambo mengaku sebelumnya ia hanya diceritakan bahwa istrinya menerima ancaman. Meski mengaku khawatir, hal itu meredah ketika istrinya bercerita semua sudah aman. Karena itu sebelum ia mengetahui istrinya diperkosa, Sambo masih berencana untuk bermain bulu tangkis. Namun pengakuan Sambo mendapat sangkahan dari Majelis Hakim. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang belia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang belia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang belia. Perkosaan terhadap istri saudara, kemudian? Kemudian saya kaget yang belia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang belia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang belia. Saya, kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya-saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang belia. Kemudian dia mengancam juga dan mengempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang belia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang belia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang belia. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan korspri bahwa tadi seperti yang sudah bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu yang belia. Karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Saudara mampir dulu ke Bangka kemudian baru ke Sagguling. Iya yang belia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya yang belia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Terima kasih.